Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan takjil yang murah meriah banget Dan ini bisa dijual mulai dari harga seribuan Terus ini bisa frozen food juga Terus rasanya juga enak dan rekomen buat jualan Jadi buat yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan 9 buah tahu kuning Boleh juga menggunakan tahu putih Ini aku pakai yang ukurannya itu kecil Terus kita hancurkan menggunakan gelas saja seperti ini Oke setelah halus seperti ini Ini tinggal kita sisihkan dulu Untuk selanjutnya siapkan 2 buah wortel Dan ini kita potong kotak-kotak kecil Atau mau diserut juga boleh sesuai selera saja Untuk selanjutnya siapkan 1 buah baso dengan ukuran sedang seperti ini Bisa juga diganti dengan sosis Dan ini untuk basonya kita potong kotak-kotak kecil Sama dengan kayak si wortelnya Terus siapkan juga 3 batang daun bawang yang sudah diiris Siapkan juga bawang putih dan bawang merah Terus aku juga menggunakan bumbu racik rasa kare ya Setengah bungkus Pertama-tama panaskan secukupnya minyak Dan kita tumis bawang merah dan bawang putih Sampai harum dan matang Setelah matang kita masukkan bumbu kare sebanyak setengah bungkus saja Aduk-aduk dan kita masak sampai tercium bau wangi Masukkan potongan wortel Kita masak sampai wortelnya itu setengah matang Setelah itu kita masukkan potongan bakso Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan tahu yang udah kita hancurkan tadi Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan kita masak sampai si air dari si tahunya itu menyusut Tambahkan garam dan penyedap rasa Nanti untuk takarannya aku bakalan tulis lengkap di kolom deskripsi ya Setelah air dari si tahunya itu menyusut Dan hasilnya seperti ini Untuk selanjutnya kita masukkan daun bawang Aduk-aduk hingga semuanya itu tercampur rata Untuk selanjutnya siapkan 1 butir telur Dan ini kita kocok-kocok Dan pastikan apinya kita matiin dulu ya Sebelum kita masukkan telurnya Biar si telurnya itu tidak menggumpal Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Terus kita nyalain lagi apinya Dengan api sedang aja Dan kita masak sampai si telurnya itu benar-benar tercampur rata Terus mateng ya teman-teman Dan ini udah mateng Ini tinggal kita angkat aja Dan kita dinginkan Terus selanjutnya siapkan kulit lumpia Ini aku pakai yang murah-murah aja Yang ada di pasar Ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian lipat bagi 2 Dan lipat lagi menjadi bagi 2 seperti ini Terus di satu sisi Ini tinggal kita gunting aja Sampai batasnya itu di tengah-tengah Kemudian kita keluarkan aja seperti ini Dan langsung kita lipat Membentuk segitiga Nah caranya itu seperti ini Nah biar nempel Jadi kita kasih lem aja Ini campuran dari terigu dan air Sedikit aja Dan di bagian sini juga Kita kasih lem sedikit Nah kalau udah jadi tuh Jadinya tuh seperti corong gini Terus kita masukkan isiannya Sebanyak 1 sendok makan aja Jangan terlalu penuh Biar si kulit lumpianya itu Tidak sobek Terus di bagian sininya Ini kita kasih lem aja Seperti ini Kemudian setelah itu Langsung aja kita rapetin Seperti ini Sambil tekan-tekan Biar gak lepas-lepas ya Nah ini dia hasilnya Cantik banget Ini bisa kita sisihkan Dan lanjutkan Sampai selesai Nah untuk satu resep ini Jadinya tuh sekitar 54-55 buah Untuk selanjutnya Ini bisa langsung aja Kita goreng Ini aku udah panaskan Secukupnya minyak Dan langsung kita goreng aja Terus bisa langsung kita bolak-balik Biar matangnya itu merata Nah kalau warnanya udah kecoklatan Seperti ini Ini udah matang Ini bisa langsung aja diangkat Dan kita tiriskan Nah setelah diangkat Ini harus bener-bener Ditiriskan Sampai bener-bener tiris Karena minyaknya itu Yang menempel tuh Lumayan agak menyerap Minyaknya teman-teman Ini kalau dijual Pastinya laris manis Karena emang semurah itu Seribuan aja Udah dapet untung Dan ini untuk isiannya juga Bisa kita lihat Nah seperti ini ya teman-teman Ini wangi banget Wangi dari karinya Dan rasanya juga enak Guri banget Dan ini rekomend buat jualan Dimakan pakai nasi pun Ini udah enak banget ya teman-teman Oke cukup sekian video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax